Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalu Nataman naikum Fi halatir suihati wal arfiah Baikkan anak Sebelum kita Masuki ke materi selanjutnya Kita berdoa dulu ya A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wabil islam dina Wabimuhammadin nabiyahu wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Amin ya rabbal alamin Setelah kita mempelajari Makhorijul huruf aljawuf Alkholqih Dan alisan Anak-anak materi hari ini Yaitu Asyafatain Asyafatain adalah Tempat keluarnya Huruf hija'iyah Yang terletak pada Kedua bibir Hurufnya Fah Mim Ba Dan Waw Ketika kita mengucapkan huruf fa Maka huruf tersebut akan keluar pada bibir yang bawah Dan menempati dengan ujung dua gigi seri yang atas Coba kita bunyikan lagi huruf fa Fa Dan ketika kita mengucapkan huruf ma Ba Dan wa Maka huruf tersebut akan keluar pada dua bibir yaitu bibir bawah dan bibir atas Akan tetapi Huruf ma Dan ba Bibir kita membungkam Coba kita bunyikan huruf ma Ma Dan ba Sedangkan huruf wa Bibir kita sedikit membuka Wa Cara membaca asyafatain Huruf fa Ba 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 Baris kedua, huruf B Baris ketiga, huruf MA Ma mamma li mamna min al mumli ma mi mamma li ma Ma mamma li mamna min al mumli ma mi mamma li ma Baris keempat huruf Wa Wa wawani wawna minal muni mawi wa wawani wa Wa wawani wawna minal muni mawi wa wawani wa Wa wawani wawna minal muni mawi wa wawani wa Baik anak-anak, silahkan kalian praktekkan cara membaca huruf Asyafatai, Fa, Mim, Ba, dan Wa Kemudian kirim ke Ustazah Eka dalam bentuk audio Jangan sampai lupa ya, Ustazah tunggu Sampai disini pertemuan hari ini kita baca hamdala dan doa kafaratul majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanaka Allahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astawfiru kawa'atuhu ilaik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh